Dinda 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 Anda dan bertatap mata sesuatu yang membuat hatiku tidak tenang suatu malam aku memutuskan untuk mencari tahu aku menunggu hingga Arief tertidur dan diam-diam memeriksa ponselnya tangan ini bergetar saat membuka pesan-pesan antara Arif dan Dinda air mataku langsung tumpah ketika membaca pesan-pesan mesra mereka mereka telah menjalin hubungan di belakangku hatiku hancur berkeping kepir rasanya seperti langit runtuh dan menimpa seluruh hidupku aku mencoba menahan diri tapi tidak bisa aku membangunkan Arief dan menunjukkan semua pesan itu wajahnya pucat dan ia tidak bisa berkata apa-apa aku menangis sejadi-jadinya memohon penjelasan yang mungkin bisa sedikit mengobati lukaku tapi Arief hanya tertuntuk diam sementara aku terus bertanya mengapa mereka tega mengkhianatiku Dinda sahabat yang paling ku percaya yang selalu kuanggap sebagai saudara ternyata menikampu dari belakang dia telah merusak segalanya menghancurkan semua yang pernah kami bangun bersama aku tidak bisa membayangkan betapa hancurnya perasaanku saat itu aku merasa dihianati oleh dua orang yang paling ku cintai aku memutuskan untuk bertemu Dinda secara langsung aku ingin mendengar penjelasannya meskipun aku tahu itu tidak akan mengubah apapun saat aku bertemu dengannya dia mencoba menjelaskan meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi namun aku tidak bisa menerima alasan apapun pengkhianatan ini terlalu dalam terlalu menyakitkan akhirnya aku harus membuat keputusan yang sangat berat aku meninggalkan Arief meskipun hatiku masih mencintainya aku tahu jika aku tetap bersamanya aku tidak akan pernah bisa mempercayanya lagi setiap kali melihatnya aku aku hanya akan teringat pada pengkhianatan itu Dinda orang yang dulu kuanggap sahabat kini menjadi orang yang paling ku benci aku memutuskan semua hubungan dengannya meski begitu luka ini tetap ada menggores setiap sudut hatiku hidupku tak lagi sama hari-hari setelah itu terasa begitu hampat aku mencoba bangkit mencoba melanjutkan hidup tanpa mereka namun setiap malam saat aku sendiri aku masih menangis menangisi semua yang telah hilang menangisi kepercayaan yang telah dihianati dan menangisi kenyataan bahwa orang-orang yang paling kucintai telah menghancurkan hatiku kini aku hanya bisa berharap waktu akan menyembuhkan lukaku tapi aku tahu bekasnya akan selalu ada mengingatkanku pada sebuah kisah pahit yang tak akan pernah kulupakan setelah meninggalkan Arif dan memutuskan semua hubungan dengan Dinda aku mencoba memulai hidup baru aku pindah ke kota lain jauh dari kenangan-kenangan menyakitkan yang melekat pada setiap sudut rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat paling aman di tempat baru itu aku berharap bisa menemukan kembali diriku sendiri dan mungkin kebahagiaan yang hilang tapi kenyataan tidak semudah itu setiap hari aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca hati-hati agar tidak melukai diri sendiri lebih dalam setiap pagi aku berusaha bangun dengan harapan hari itu akan lebih baik tapi kegelapan masa lalu terus menghantuiku setiap sudut kota hari ini meski baru tetap terasa kosong dan sunyi tidak ada lagi canda tawa Arif yang menemaniku di pagi hari tidak ada lagi Dinda yang siap mendengarkan setiap keluh kesahku aku mulai bekerja di sebuah kantor kecil berharap kesibukan bisa mengalihkan pikiran ku dari rasa sakit yang masih menggumpal di dalam hati teman-teman baruku ramai dan mereka tidak tahu apa-apa tentang masa laluku itu membuatku merasa sedikit lebih tenang setidaknya untuk sementara waktu tapi ketika malam datang dan aku kembali ke apartemen yang sepi semua kenangan itu kembali menyeruar tangis yang sudah ku tahan seharian dan pecah juga di atas bantan yang sekarang selalu basah oleh air mata suatu hari sekitar enam bulan setelah kepergian dari kota lama aku menerima pesan dari Arif pesan itu pender hanya mengatakan bahwa dia merindukanku dan menyesal atas semua yang telah terjadi katanya dia ingin memperbaiki semuanya ingin mencoba lagi dia mengaku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Dinda dan hanya ingin bersamaku aku membaca pesan itu berulang kali air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan bagian dari diriku sangat ingin memaafkannya ingin kembali keperlukan orang yang pernah begitu kucintai tapi bagian lain dari diriku tahu bahwa luka ini terlalu dalam memaafkannya tidak akan membuat rasa sakit itu hilang kepercayaan yang dulu ada tidak akan pernah kembali sepenuhnya beberapa hari setelah pesan itu aku mencoba untuk tidak memikirkannya aku tidak menjawab pesan Arif tapi pikiranku terus dipenuhi oleh kenangan kami bersama saat aku berjalan di taman duduk di KW atau bahkan saat bekerja aku selalu memikirkan bagaimana hidup kami bisa saja berbeda jika semua itu tidak terjadi namun semakin lama aku berpikir semakin aku menyadari satu hal aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu aku harus menerima kenyataan betapapun pahitnya itu aku harus melanjutkan hidupku meski tanpa orang-orang yang dulu kuanggap segalanya beberapa bulan kemudian aku mendengar kabar bahwa dinda pindah ke luar negeri kabarnya dia mencoba memulai hidup baru juga jauh dari semua orang yang mengenalnya aku tidak tahu bagaimana perasaanku tentang itu sebagian dari diriku merasa lega karena tidak perlu menghadapi kemungkinan bertemu dengannya lagi tapi di sisi lain aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata Arief di sisi lain tampaknya masih berharap aku akan kembali padanya beberapa kali dia mengirim pesan mencoba berbicara tapi aku tetap tidak merespons aku tahu berbicara dengannya hanya akan membuka luka lama yang belum sembuh sepenuhnya mungkin aku pengecut mungkin aku hanya ingin melindungi diriku sendiri dari rasa sakit yang lebih dalam tapi pada titik ini aku hanya hanya ingin melanjutkan hidup tanpa melihat ke belakang lagi satu tahun setelah kejadian itu aku memutuskan untuk kembali ke kota asa bukan untuk tinggal tapi hanya untuk menutup bab yang belum selesai aku mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama rumah yang dulu kutinggali dan bahkan makam orangtuaku semua itu terasa seperti perjalanan melewati kenangan yang sudah lama terkubur saat berdiri di depan rumah yang dulu kami tinggali bersama aku menyadari betapa banyak hal yang sudah berubah bukan hanya rumah itu tapi juga diriku sendiri aku bukan lagi wanita yang sama dengan yang pernah tinggal di sana aku telah melalui begitu banyak hal dan meskipun semua itu meninggalkan bekas yang dalam aku merasa sedikit lebih kuat meskipun luka itu masih ada ketika akhirnya aku kembali ke apartemen ku di kota baru aku merasa lega lega karena aku bisa meninggalkan masa lalu di tempatnya di sana di kota itu tapi perasaan hampa tetap ada tidak ada penutupan yang sempurna tidak ada akhir terbahagia hanya ada kenyataan bahwa hidup terus berjalan meskipun kita terluka meskipun hati kita hancur dan meskipun aku masih sering menangis saat malam tiba aku tahu bahwa hidup harus terus berjalan entah bagaimana aku harus menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalu dengan rasa sakit yang masih menghantua mungkin suatu hari nanti aku bisa menemukan kebahagiaan lagi meski untuk saat ini aku masih meraba-raba dalam gelap mencoba menemukan cahaya yang bisa membawaku keluar dari kegelapan ini tetapi untuk sekarang aku hanya bisa menunggu menunggu hingga air mata ini berhenti menunggu hingga luka ini sedikit mengering dan mungkin menunggu hingga aku siap untuk mencoba mencintai lagi tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang menghantui setiap langkahku hingga saat itu tiba aku hanya bisa berusaha bertahan dengan segala kesedihan yang masih mengisi setiap sudut hatiku demikianlah sahabat bicara kehidupan jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya tentang kisah video ini terima kasih banyak telah berkunjung di channel kisah nyata bicara kehidupan akhir pembahasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.